Hai semuanya, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan channel youtube aku Dapur Fazia Hari ini aku mau buat Tahualik ayam Tahualik ini luarnya Crunchy, dalamnya lembut Dan juga kenyal Ini juga bisa untuk frozen food Kalian tinggal simpan dalam freezer Jadi sewaktu-waktu kalian ingin Memakannya, kalian tinggal goreng Dan sajikan bersama saus Nah yuk langsung aja Intip cara aku membuatnya Siapkan tahu goreng Atau tahu kulit seperti ini Aku pakai yang ukuran panjang Gunting menjadi dua bagian Gunting tengahnya Lalu ini dibalik Pelan-pelan aja ngebaliknya Supaya nggak robek Nah jadinya seperti ini Nanti ini kita tinggal isi aja Dengan adonan Lakukan hingga selesai Kemudian disisihkan ya Lanjut kita membuat adonannya dulu Ini ada setengah kilo Daging ayam Masukkan ke dalam blender Tambahkan air Tambahkan air Secukupnya dulu Jadi total airnya Nanti aku pakai Sebanyak 400 gram Tambahkan 1 butir telur Blender sampai halus Blender sampai halus Tambahkan 500 gram Tambahkan 500 gram tepung kanji Aduk-aduk sampai rata Tambahkan airnya ya Disisihkan terlebih dahulu Lalu siapkan bumbunya 3 siung bawang putih 1 sendok teh munjung garam 1,4 sendok teh Lada bubuk 1,4 sendok teh Penyedap rasa Ulek hingga halus Setelah halus Langsung aja kita masukkan Ke dalam wadah Yang berisi adonan tadi Tambahkan kaldu bubuk Satu bungkus Kemudian aduk rata lagi Tambahkan sisa airnya ya Nah setelah selesai Lalu kita siapkan Terlebih dahulu Ini adonan udah selesai Dan panci kukusan Ambil satu buah tahunya Kemudian diisi dengan adonannya Menggunakan sendok teh Supaya gak pelepotan ya Nah seperti ini Lalu tata di dalam kukusan Ambil satu buah tahunya Ambil satu buah tahunya Jika udah selesai Selanjutnya tinggal dikukus aja Kukus selama 20 menit Setelah 20 menit Ini udah matang Bisa langsung digoreng Atau tunggu dingin dulu Baru disimpan dalam freezer Hasilnya sebanyak ini Teman-teman Jika ingin langsung makan Kita tinggal goreng aja Di dalam minyak panas Sambil menonton Buat kalian yang baru Mampir ke channel ini Jangan lupa di like Comment Tekan tombol subscribe Dan aktifkan juga Notifikasinya Supaya kalian selalu update Video-video terbaru Dari Dapur Fazia Terima kasih Goreng hingga kecoklatan Dan garing Setelah garing Kita angkat Dan kita tiriskan terlebih dahulu Lalu kemudian Dihidangkan bersama Saus sambal Ini dia Tahua liknya udah selesai Udah siap Untuk dinikmati Kalian wajib mencobanya Di rumah ya Untuk stok Cimal cimpil kalian Waktu santai Di rumah Nah sekarang Aku icip satu ya Ini dipegang aja Udah keras-keras loh Luarnya Kriuk-kriuk Dalemnya juga Lembut Dan kenyal Kita lihat dulu ya Ini sama sekali Gak keras Lembut Kenyal Tinggal Cocol Dengan saus Oke Sekian dulu Video dari Dapur Fazia Kali ini Sampai jumpa kembali Di video-video selanjutnya Terima kasih Udah menonton Wassalamualaikum Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax